Sudah, sudah nanya baik-baik, sejak saya nanya itu kok kakak saya jadi kayak gini gitu loh Kamu nuduh saya, kamu nuduh saya, ngapain saya harus ngambil-ngambil jatah kamu gitu Itu kan sempat nanya sama yang, kan sempat masuk ke suami saya gitu Terus saya nanya, apa maksud kamu sampai berbuat kayak gini Ya saya mau kamu sama suami kamu meninggal Ini kan takutnya ada apa, ada azab yang kamu ke dia gitu Curiga, sehingga dia berubah yang dulunya waktu orang itu masih hidup Sifatnya tidak seperti itu dan sekarang udah kok berubah gitu Ya beneran memang mau menguasai harta Iya, mau menguasai harta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat Umi Ilifah ofisial dimanapun berada Alhamdulillahirrabbilalamin, wujib syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dimana malam ini sahabat Umi bersama Mbak, siapa namanya? Yanti Mbak Yanti ya, Masya Allah Bersama Mbak Yanti Yang dimana kita tahulah informasi dari channelnya Gio ya Dimana Umi bersama ku Sidris Ternyata Mbak ini sakit Yang dimana menyebabkan muntah Muntah ada paku, ada jarum gitu Mungkin udah sahabat-sahabat Umi Ilifah ofisial Menyaksikan di Gio bagaimana cerita dari awal Sehingga Umi juga masih ada disini Gitu kan Pasti sahabat penasaran Kenapa kok bisa seperti itu? Sakitnya ya Di Gio udah diceritakan Ternyata itu ada sangkut pautannya dengan masalah tanah Iya, Mbak Tanah warisan dari orang tua Dari orang tua Itu sebenarnya sebelum orang tua meninggal itu Apa ada wangsit atau apa dari orang tua Untuk kedua saudara ini Sehingga sekarang menjadi sengketa Sebelum orang tua meninggal, Mi Waktu itu kan kita dikumpulkan Satu keluarga Juga ada pihak dari Bapak RT, RW Ada saksi, ya ada saksi Orang tua kan punya tanah satu hektare Terus orang tua berpesan bahwa Kan kami cuma dua bersaudara, Mi Saya sama Mbak Susi Jadi satu hektare itu dibagi dua Jadi saya setengah hektare Kakak saya setengah hektare Terus setelah orang tua saya meninggal Kan itu sudah dibagi ya, Mi Terus kok makin lama, makin lama Kok patokan dari milik saya itu berkurang gitu loh, Mi Terus kan saya nanya sama kakak saya Mbak, kok kamu kayaknya lebih luas daripada punya saya Saya bilang gitu kan Terus kakak saya bilang Loh, apa maksud kamu? Kamu nunduh saya ngurangin tanah kamu Padahal waktu itu bertanya dengan baik-baik ya? Iya, Mi saya tanya baik-baik Terus dari saya tanya gitu Terus kakak saya itu sengit gitu loh, Mi Akhirnya kan nggak negor sama saya Dan selang berapa bulan Satu bulanan itu Tiba-tiba saya mulai sakit-sakitan Saya kayak di teror gitu loh, Mi Sakit-sakitan Terus habis maghrib itu Di rumah itu kayak apa Bau nggak sedap Iya, bau bangke Bau anjir Terus saya tuh udah yang mulai nggak bisa tidur, Mi Terus udah mimpi-mimpi buruk Mimpi apa kayak mimpi dirilit ular Didatengin kerah Jadi mimpi aneh-aneh gitu ya? Iya, mimpi aneh-aneh gitu, Mi Terus pas jam sekitar di atas jam 12 malam Itu kayak denger ada yang ngelempar-ngelempar gitu loh, Mi Terus yaudah itu akhirnya saya bilang kan sama suami Nih mas kok saya kayak gini Yaudah periksa aja ke rumah sakit Akhirnya kan delay, birongsen Tapi itu nggak ada penyakitnya, Mi Patannya nggak ada penyakitnya Tapi sakit terus tiap hari Bahkan muntah, ada paku Ada rambut Ada jaringnya juga Punya apa sakit Kepala tuh sakit yang hebat sekali gitu Terus akhirnya saya Akhirnya sama suami suruh WA ke Ustadz Kak Admin mungkin ya? Iya, Kak Admin Terus saya minta tolong buat Apa? Untuk datang ke rumah gitu Terus Tahu nggak kenapa kakaknya Sampean itu Apa ya namanya Sampe segitunya ambisi untuk menguasai harta Sedangkan sama orang tua itu udah dibagi menjadi dua Ada sebab Mungkin ada sebab musababnya Atau mungkin karena suaminya Atau karena anak-anaknya Yang menghasut atau bagaimana Sehingga mau menguasai harta yang bagian sampean Itu saya kurang tahu ya Mi Karena memang sebenarnya hubungan kami sebelum itu tuh baik-baik aja gitu Mi Sebelum orang kami meninggal Tapi setelah orang tua meninggal Kok jadi kayak gini gitu loh Padahal udah pernah ngomong baik-baik sama kakak? Sudah, sudah nanya baik-baik Kayaknya sejak saya nanya itu kok kakak saya jadi kayak gini gitu loh Dulu sifatnya nggak kayak gitu Enggak Mi Kayaknya waktu saya sama Gus Idris itu disini brutal sekali gitu Kayaknya nggak nyaman sekali gitu Iya makanya kan saya kok kamu jadi kayak gini gitu loh Sudah ngomong baik-baik enggak? Sudah, sudah Mi Ya dia masih nyayal Kamu nuduh saya, kamu nuduh saya Ngapain saya harus ngambil-ngambil jatah kamu gitu Terus ya baru terungkap baru tadi Mi Kalau dia memang mengakui bahwa Memang dia minta Iya dia minta separuh dari punya saya gitu loh Belak-belakannya, ngomong terus terang ya Jadi apa yang diberikan sama orang tua itu Separuh-separuh dia kurang terima Jadi masih mau mengambil yang bukan haknya Iya, iya Tapi kenapa sampai dia main kayak gini Main trenur, main santet Apa mungkin menghendaki Mau diambil semua ya? Iya, kayaknya sih gitu Waktu kan sempat nanya sama yang Kan sempat masuk ke suami saya gitu ya Mi Terus saya nanya Apa maksud kamu sampai berbuat kayak gini Ya saya mau kamu sama suami kamu meninggal Astagfirullah, segitunya ya Hanya gara-gara harta ya Iya Mas Bener cuma berdua bersaudara? Iya, dua bersaudara Mi Sebelum orang tua meninggal Apakah ada kalimat-kalimat yang dipesankan Tentang masalah tanah itu? Ya cuman itu sih Mi Maksudnya ya ini tanah cuma segini Kalian dua bersaudara Ya saya kasih kalian adil Separuh-separuh Padahal udah dibangsi Tapi kenapa ya? Ambil sih Tau gak sebabnya apa? Itu sih yang saya gak tau Mi Kenapa sampai Ada keinginan gak untuk menelusuri? Kenapa Kakak? Sampainya itu bisa? Ya ingin Mi Ya karena saya takut gitu loh Kalau Ya apa terus-terus kayak gini kan Takutnya Ada apa? Ada azab yang Yang kedia gitu loh Mi Ada gak kecurigaan-kecurigaan Yang membuat Kakak sampai yang ini Menurut sampai yang sendiri ya? Iya Curiga Sehingga dia berubah Yang dulunya waktu orang tua masih hidup Sifatnya tidak seperti itu Dan sekarang udah Kok berubah gitu? Ada gak kecurigaan? Ya memang mau menguasai Harta Iya Memuasai harta Terus ada Laki-laki yang menantang-nantang itu Tau gak itu siapa? Kayaknya sih itu dukunnya ya Mi Karena saya juga Kayaknya Kakak saya gak punya temen itu gitu loh Selama ini bener-bener Baru tau tadi ya Iya Dan kita berpisah Saya sama Gus Idris berpisah Dengan kejadian suami sampean Apa? Tiba-tiba kesurupan kayak gitu Kayaknya memang ada sangkut pautan ya Iya, iya Mi Apa mau sampean? Ya saya mau masalah ini selesai gitu loh Mi Maksudnya Ya kakak saya bertobat gak kayak gini gitu loh Mi Andai kata itu pelakunya bukan kakak sampean gimana? Ya Begitu kuatkah mengarah kepada kakak sampean? Sebagai pelaku Sepertinya sekakak saya Mi Tapi kalau dari gerak-geriknya Dan dari kalimat-kalimatnya yang begitu Apa ya Kayaknya ambisi banget untuk menguasai Memang mengarahnya kesitu ya? Iya Soalnya saya juga gak pernah punya musuh sih Mi Di luar Gimana tangkapan sampean Mas Irul? Apa Mi? Tangkepannya gimana? Ini tentang Buah saudara yang Apa namanya Cuma dikasih warisan Tapi kakaknya Ambisi sekali untuk menguasai gitu Ya memang ini Kalau menurut saya sering terjadi sih Di masyarakat kita ya Mi Masalah persengketaan tanah ya Jadi ya Kalau tangkapan saya Mungkin harapan saja ya Harapan saya Semoga cepat kelar masalahnya Karena memang Ya ini sudah terkontaminasi dengan sihir Dengan santet Dan itu harus segera ditangani Begitu Masalahnya kakaknya main dukun Ini kan adiknya sendiri coba Begitu tega hanya demi harta Adiknya sendiri bahkan mau dibunuh nih Terang-terangan mau dihabisi satu keluarga Ayo coba kalau kamu sendiri Dua saudara kayak gitu gimana? Apa yang akan kamu lakukan Kalau posisi kamu ada di posisi adik? Sedang warisan itu adil Udah dari orang tua Yang saya lakukan ya Mungkin yang pertama menyadarkan adik saya Apa namanya kakak saya? Masalahnya kakaknya keras kepala Pasti bisa lah Gitu Sekeras-kerasnya hati Kalau kita telaten Untuk mendidik pasti bisa Dengan sabar gitu Dia udah main dukun Jadi sama Gusnya itu mau dihajar Ini kayaknya dukunnya dicari Karena apa? Suaminya nih Mbaknya nih Tiba-tiba Setelah Ubi kasih kalung nih ya Kasih kalung Ternyata Dia menyerang si Mbak 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 Siapa tadi Mbak Yanti Mbak Yanti Kayaknya gak bisa Kayaknya gak bisa masuk Nah Kenanya ke suaminya Nah suaminya itu tadi Sampai hampir Apa ya Apa ya Kayak orang Sekarang Akhirnya Gusnya pergi Sekarang Pergi Nah mencari dukunya itu Karena udah dinasihati Gak bisa Iya Kalau dinasihati Gak bisa Dengan berbagai cara Gak bisa Mbak Memang Gak bisa Dengan cara halus Dengan cara kasar Gak bisa Iya Ya serahkan aja sama Allah Mbak Maka Allah Lebih pedih Yang penting Sampai ikhlas Iya Mas Gitu aja Kalau dinasihati Mau gimana Masalahnya nih Menyangkut nyawa Nyawa coba Kalau kita Biarkan kayak gitu Apa Kalau sampai terlambat Bisa Bisa malah Melayang Ya saya takut Itu juga sih Gak perlu takut Bahkan sudah Ada Itu Suami saya Mas Oh suaminya Sekarang gimana Suaminya Kayak ikut Sama Gus Ikut Ikut Mencari dukunya Udah kuat Fisiknya Masih lemes Tapi kayaknya Dia juga udah Gak terima Soalnya Sempat kasar Juga kan Jadi sama Sayang Bisa Bisa nge-obatin gak Bisa ngeroyah Mbaknya gak Coba Memang ada Sedikit energi Yang Apa namanya Yang masih di Mbaknya ini Pucat Iya Bisa Sekali Bisa Insya Allah Agak aman Untuk sementara ini Ya Dikasih Sama Gusnya Juga dikasih Kalung ini Untuk Ya pelantaran lah Kita yakin Kepada Allah Semoga Dengan pelantaran Kalung Ini Mbaknya dijaga Sama Allah Tapi masalahnya Sekarang Dukunnya Masih dimana Kita gak tau Selagi dukun itu Belum Belum Apa namanya Kita Mungkin sama Gusnya Dikalahkan Dia masih Kita gak bisa tenang Maksudnya Kita masih Mengkhawatirkan Mbak Yanti Keadanya Mbak Yanti Sama suaminya Kita dimintai tolong Gak mungkin juga Tinggal diam Kayak gini kan Iya bener Minta pendapat Sama netizen aja Apa yang harus Kita lakukan Agar Mbak Yanti Sehat kembali Dan bisa rukun Kembali Tapi Kakaknya ini Keras kepala sekali Dinasihatin juga Susah Dia juga Main dukun Bahkan terang-terangan Mau merampas Merebut semua Harta yang Udah diwarisi Sama orang tuanya Pusing gak Coba Satu belum selesai Satu lagi Ini undangan Banyak sekali Berbagai macam Masalah Kita juga Diundang ke Pontianak Ada Ada undangan juga Ke Pontianak itu Yang dimana Gak tau itu Sakitnya dikirim Ke admin Sakit Kakinya itu Menghitam Separuhnya Menghitam Ini belum selesai Belum Belum kita Datang sana Makanya Bagaimana Agar Kasus Mbak Yanti Ini cepat selesai Enggak berlarut-larut Menurut Sampai Akan cepat selesai Atau berlarut-larut Melihat kakaknya Yang begitu egois Tidak mau mengalah Ya Kalau menurut saya Enggak tau Soalnya Saya juga pernah Menghadapi orang Yang kelas kepala Kayak gitu Tergantung Turunnya Hidayah dari Allah Aja Ya berdoa aja Mbak Semoga Hidayah dari Allah Cepat turun Siapa tau Kalau Allah Berkenda Apa isi Enggak kan gitu Waktu saya Bersama Gusnya Ya Dinasehatin Malah Dukunnya nantang-nantang Katanya mau Dibunuh semua Satu keluarga Bahkan anaknya Juga gitu ya Nantang-nantang Siapa Bukan Gusnya Si Dukunnya Dukunnya Nantang siapa Sama Gusnya Ngomong Disini kan Kita ada Bayanti Ada suaminya Bayanti Ada kakaknya Bayanti Terang-terangan Itu mau dihabisin Satu keluarga Gitu Kamu berani Kak melawan Kalau berani Melawan Semua satu keluarga Bahkan anak-anak Kamu Bahkan kakaknya Juga Ngomong Kayak gitu Ya Jadi kita Nggak bisa Melanjutkan Perjalanan Keluar pulau Ada undangan Keluar pulau Kalau ini Kasus Mbak Yanti Belum selesai Pasti nanti Kita dihujat Sama netizen Atau gini aja Untuk saat ini Kita pulang dulu aja Mas Hirul ya Kita pulang dulu aja Umi juga Menunggu perkembangan Gus Idris Bagaimana Udah ketemu Belum Dukunnya Perkembangannya Seperti apa Yang penting sekarang Mbak Yanti Agak sehat Agak mendingan Ya Harus jaga diri Yang penting Jangan banyak melamun Jangan berisah Jangan emosi Tenang ya Pasrahkan semuanya Kepada Allah Saya Dan juga Rombongan Keluarga besar Gio Tidak akan tinggal diam Dan akan Kita selesaikan Sampai selesai ya Mas Hirul ya Saya benar-benar Minta tolong ya Insya Allah Insya Allah Apapun yang akan terjadi Walaupun banyak rintangan Tantangan Ditantang oleh Dukun Ya bahkan Diancam oleh Dukun Mungkin keselamatan Dari tim kita ya Itu juga terancam Tapi kita tidak akan tinggal diam Kita akan selesaikan Sampai Selesai Bahkan ke atar-atarnya Kita akan bersatu Untuk Memberantas Kemusrikan Yang dimana Ini benar-benar Zolim Begitu ya Siap Bismillah Mungkin itu aja Saya Mohon Pamit ya Kalau misalnya Ada apa-apa Langsung hubungi admin Kalau nomor HP Umi sendiri Tidak bisa dihubungi Nomor Gus Tidak bisa dihubungi Nomor Mas Hiru Tidak bisa dihubungi Nomor Mbak Tidak bisa dihubungi Langsung ke admin Telepon ke admin Ada Mas Yedi Sama Mas Malik Yang insya Allah 24 jam Untuk melayani Telepon yang ada Atau konsultasi yang ada Atau Diminta datang ke sini Insya Allah Kita siap Minta datang Ya siap Mas Hiru ya Kita cabut dulu Semoga Mbak Dijaga oleh Allah Ya Kita nunggu perkembangan Dari Gus Idris Baik Saya pamit dulu ya Baik sahabat Umi dan juga Mas Hiru Serta rombongan Akan pulang dulu Menunggu perkembangan Gus Idris Bagaimana informasi Beserta dukunnya Apakah Dukun itu Sudah bisa diberantas Umi tidak tahu Karena Umi tidak ikut Doakan saja Semoga Semuanya cepat beres Cepat selesai Kalau memang Satu hari dua hari Tidak selesai Sampai berapa hari pun Kita akan selesaikan dulu Baru kita akan melanjutkan Menghadiri undangan Mungkin Keluar pulau Karena sudah banyak sekali Yang menunggu Kita datang ke sana Mungkin itu saja Ya Mas Hiru Kita pamit dulu Mohon maaf Apabila ada kekurangannya Ikuti terus Di channel kami Ya Ada beberapa channel Ada channel Gio Ada Ulu Ada Umi Lifa Usyal Ustadz Farhan Ada channelnya Mas Anam SPT Jangan lupa subscribe Semuanya ya Insya Allah Semuanya Tujuannya untuk perjuangan Dan untuk Kebahagiaan Sahabat-sahabat Pecinta-pecinta Yang terus mengikuti channel kita Akhirul kalam Dari Umi sendiri Dan juga disini ada Mas Anam Mohon maaf Apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!